Pada hari ini kita akan belajar mengenai apa yang disebut dengan IncoTerm atau dapat kita katakan pembagian dari IncoTerms. Nah, IncoTerms ini adalah yang seperti kita pelajari sebelumnya, yaitu International Commercial Terms. Artinya apa? Di sini IncoTerm ini digunakan oleh pihak-pihak perdagangan internasional ataupun dalam dunia logistik, menyatukan atau kita katakan gunanya untuk menyamakan persepsi, khususnya dalam istilah-istilah dagang internasional. Jadi, IncoTerm ini adalah sebuah organisasi yang mengatur mengenai istilah perdagangan internasional dan perdagangan internasional merupakan bagian dari logistik. Nah, kita lihat sekarang. Pertama istilah dikelompokkan dalam kelompok grup E. Berarti kalau grup E semua diawali dengan huruf E istilahnya. Pertama EXW, kepanjangannya X-Work. Diikuti dengan nama tempat, contohnya EXW Seattle. Artinya, tempat tanggung jawab minimum penjual dengan tanggung jawab yang lebih besar pada si buyer atau si penjual. Nah, jadi kalau EXW ini diikuti dengan nama tempat. Contoh kita buat, EXW Medan. Nah, berarti tanggung jawab si penjual yang berada di kota mana akan membayar sejumlah uang. Contohnya, kita lihat lagi, EX means from, works means, factory, mill, warehouse, pabrik, ini factory, factory, pabrik juga, mill juga, pabrik, bahan pokok, dan gudang. Buyer bertanggung jawab untuk loading, meloading barang-barang dari ketruk atau kontainer pada lokasi si penjual. Dan seluruh biaya dan resiko yang timbul. Jadi, kalau ada bacaannya, EX artinya from, works artinya dari pabrik atau budang. Jadi, gini, umpamanya saya kasih contoh. Ini penjual, ini pembeli. Penjual berada di Medan, Indonesia. Nah, pembeli berada di katakan Naki El, Kuala Lumpur, Malaysia. Mereka sepakat berdagang. Nah, terminologi perdagangan yang mereka sepakati untuk pengiriman barang yang dibeli, Jadi, ini, Medan ini adalah, kita katakan dia seller, penjual. Si yang di Kuala Lumpur, itu kita katakan sebagai buyer. Nah, mereka sepakat menggunakan istilah EXW. EXW, Medan. Nah. Jadi, dari, kalau kita terjemahkan, si pembeli, jadi mereka sudah sepakat sebelumnya bahwa mereka memakai EXW Medan. Artinya apa? Bahwa si pembeli, pembeli dari Malaysia bertanggung jawab atas biaya dan resiko, biaya dan resiko yang muncul akibat membongkar barang dari gudang si penjual di Medan hingga ke atas truk kontainer, ya, truk kontainer, dan dikirim ke belawan. Jadi, semua dari bongkar muat, dari gudang, mengisi kontainer, hingga ke pengirimannya itu tanggung jawab si penjual. Tapi, penguriman laut, ini tidak dibahas di sini, ya, belum dibahas. Hanya sebahang kas mengisi kontainer. Nah, jadi karena arti EX ini dari, dari mana? Nah, jadi ini hanya menentukan batas pengisian ataupun pengisian ke kontainer, ya. Nah, kita lihat grup F sekarang. Semua yang diawali dengan huruf F. Main carriage unpaid by the seller. Artinya, ini mengenai carriage, pengangkutan. Berarti, tidak dibayar oleh si penjual. Jadi, yang membayar kalau di grup F ini adalah si pembeli. Satu, FCA, free carrier. Nah, diikuti dengan nama tempat pengiriman, pemberangkatan barang. Penjual mengirimkan barang yang sudah bebas dari dokumen-dokumen ekspor, jadi sudah siap untuk diekspor, kepada carrier atau yang mengangkut barang, yang disetujui oleh penjual di tempat tertentu. Penganggung jawab penjual untuk asuransi dan transportasi dimulai pada saat tersebut. Ya, jadi di sini FCA, free carrier, ini, si buyer atau si seller penjual hanya membayar, ya, asuransi dan transportasi dari gudang dia sampai kepada tempat yang disepakati. Katakanlah gudangnya di Marelan, dia mengirim sampai kepada pelabuhan belawan. Nah, ya, sampai ke pelabuhan belawan. Ingat ya. Nah, pelabuhan belawan itu belum masuk ke tempat bongkar muat, ya. Nah, kita lihat. Ada lagi aturan yang lain, yaitu FAS. Free Alongside Ship. Diikuti dengan nama port pelabuhan pengiriman. Penjual bertanggung jawab untuk biaya transport dan pengiriman barang sampai di sisi kapal tempat pengangkutan di pelabuhan. Ya, FAS harus digunakan pun hanya digunakan kalau melakukan pengiriman melalui laut. Karena resiko dan tanggung jawab dari penjual dipindahkan ke pembeli. Di mana barang ditempatkan sampai bisa kren atau pengangkut barang tersebut bisa mengangkatnya ke dalam kapal. Jadi, di sini si penjual harus masuk sampai ke belawan sampai ke samping kapal itu tanggung jawab dia. Kalau FCA, itu tanggung jawab penjual hanya dari gudang dia sampai ke pintu masuk belawan. Kalau FAS, dia mengangkat tanggung jawab si penjual sampai ke samping kapal. Nah, selanjutnya ada FOB, free on board. Diikuti dengan nama pelabuhan pengiriman. Barang ditempatkan sampai naik ke dalam kapal tak adalah tanggung jawab si penjual. Ya, resiko kehilangan ataupun kerusakan barang transfer to the buyer, si pembeli. Jadi, begitu tanggung jawab FOB ini gudang, pelabuhan melawan, sisi kapal sampai naik ke dalam kapal itu tanggung jawab si penjual. Artinya apa? Kalau istilah tanggung jawab ada dua. Satu biaya, satu resiko. Biaya, tentu biaya pengangkutan. Resiko tentu kalau ada rusak atau apapun. Itulah FOB. Penjual membayar biaya loading, pengangkat barang dari bawah ke atas kapal, buyer bertanggung jawab asuransi kargo dan biaya-biaya yang lainnya. Ya, jadi kalau begitu kontainer naik ke dalam kapal dan diletakkan di dalam kapal, selesailah tanggung jawab penjual. Si pembeli bertanggung jawab berikutnya mengasuransikan barang yang di atas kapal itu dan resiko yang terjadi. Jadi, udah begitu barang diletak di kapal, terlepaslah tanggung jawab si penjual. Nah, kemudian menjadi tanggung jawab si pembeli. Kita lanjutkan lagi. Istilah FOB digunakan untuk pengangkutan laut saja. Tetapi kenyataan banyak importir dan eksportir makai istilah FOB dalam menggunakan angkutan kapal udara atau pesawat udara. Nah, kelompok ketiga yang diawali dengan huruf C. main carriage paid by seller. Nah, ini juga angkutan barang utama dibayar oleh penjual. Jadi, semua yang berawalan C masih dibayar si penjual. Contoh, CFR cost and freight diikuti dengan nama pelabuhan. CFR mengharuskan si penjual membayar biaya dan biaya-biaya dan biaya freight yang pengangkutan kapal itu namanya freight ya. Untuk membawa barang kepada pelabuhan yang ditentukan. tetapi resiko kehilangan ataupun kerusakan barang ditransfer oleh si penjual kepada si pembeli ketika barang tersebut melewati batas pemberangkatan dari kapal. Ya, maksudnya begini. Kalau kita gambar inilah pelabuhan belawan, inilah batas pinggir pelabuhan daratan. Di sini kapal bersandar. Ya, kapal barang udah dimuat di atas kapal. Inilah batas pintu keluar pelabuhan belawan bagi kapal. Sebelum dia menuju ke lautan lepas. Jadi, semua biaya dan resiko kerusakan barang ya, ini sampai ke batas ini, ini tanggung jawab si penjual. Ya, termasuk termasuk pengangkutannya tadi ya, mulai kapal bergerak hingga pintu keluar belawan, itu masih tanggung jawab si penjual. Asuransi dibayar oleh si pembeli. Istilah CFR digunakan hanya untuk angkutan laut. tetapi CFR masih sering digunakan untuk angkutan udara. Jadi, kadang dipakai juga sama para pedagang ini ya, untuk angkutan udara, tidak hanya angkutan laut. Yang kedua dalam istilah C adalah CIF. Cost, Insurance, and Freak. Diikuti dengan nama pelabuhan. Sama dengan CSR, tetapi di sini pembeli mengasuransikan barang selama dalam perjalanan di lautan. Ya, jadi di sini wajib si pembeli mengasuransikan. Penjual akan mengasuransikan barang. ya. Instead of buyer insuring the goods of the maritime period, the siper will di sini katanya kalau CIF selama pengangkutan, jadi begitu keluar kapal dari batas pelabuhan belawan, pintu keluar belawan, itu tanggung jawab si seller penjual. Jadi seller itu membayar tanpa asuransi kapal ketika dia sudah keluar menuju lautan lepas. Seller penjual harus membayar biaya freak dan biaya-biaya lainnya untuk membawa barang-barang sampai kepada pelabuhan destinasi. Tetapi resiko kerusakan barang dan biaya-biaya lain diserahkan si penjual kepada pembeli. nah ya jadi lihat disini ada dua disini asuransinya yang berbeda. Kalau biaya angkut atau asuransi pengangkutan ditanggung si pembeli eh si penjual tetapi kalau ada kehilangan ataupun kerusakan ataupun biaya lain yang timbul di perjalanan itu sudah tanggung jawab si pembeli buyer. Kenapa begitu? Jadi kita harus melihat dulu kasusnya. Kalau perdagangan internasional ini bukanlah perdagangan seperti kita beli makanan dipajak atau belanja ke pajak yang harganya mungkin murah-murah. Kalau perdagangan internasional biasanya satu kontainer satu kontainer itu banyak barang dan harganya juga mahal sehingga setiap segala sesuatu harus di hitungkan dan dimasukkan dalam perjanjian. Tidak seperti kita belanja kepada toko atau kemana enggak perlu ada asuransi enggak perlu dipikir panjang-panjang. Nah term terminologi ini hanya digunakan di lautan dan perjalanan transport yang ada di kita lihat disini ya disini kita lihat terminologi ini dapat digunakan hanya untuk transportasi pengangkutan melalui laut dan perairan daratan inland waterway ya nah selanjutnya ada istilah CPT carriage paid to diikuti dengan nama tujuan disini penjual harus membayar ongkos angkut ya untuk pengangkutan barang pengangkutan barang ya pengangkutan barang hingga tempat tujuan resiko kehilangan dan kerusakan barang dan biaya-biaya lain yang timpul ditransfer dari penjual kepada pembeli pada titik poin ini barang-barang menjadi tanggung jawab si pengangkut karier karier ini adalah perusahaan pengangkut ya jadi kalau CPT ini carried paid to ini mengenai cerita tentang biaya yang timbul waktu pengangkutan barang barang ya jadi dimana waktu ini berarti cerita tentang kapal sudah berada di lautan lepas di lautan lepas dimana segala kerusakan ataupun kehilangan dan biaya lain-lain menjadi tanggung jawab perusahaan pengangkut nah selanjutnya kita lihat ada CIP CIP mirip dengan CPT ya CIP ini mirip dengan CPT tetapi selain itu penjual membayar asuransi terhadap kehilangan maupun kerusakan pembeli membayar bea masuk impor bea masuk dan pajak serta biaya dan resiko lainnya jadi ini cerita kapal sudah lewat dari lautan lepas dan berada di dekat pintu masuk pelabuhan yang dituju ya pelabuhan yang dituju katakanlah tadi kan pembelinya dari Malaysia Kuala Lumpur jadi dia sudah mendekati Port Kelang Port Kelang itu di pelabuhan laut di Kuala Lumpur ya disini ada lagi perjanjian jadi ini namanya CPT ya CPT CIP ya Carried Insurance ya jadi ini biasanya kalau ada multimodal transport dimana dari belum masuk pintu Port Kelang mungkin harus ada lagi barang dibongkar muat ke kapal yang lebih kecil umpamanya ya jadi harus ada lagi biaya disitu dipindahkan barang kontainer tersebut ke kapal yang lebih kecil nah tadi kalau CC semua kelompok C itu tentang pengangkutan di lautan maupun dari pelabuhan pemberangkatan sekarang grup D grup D ini tentang barang hampir sampai dan sampai di pelabuhan yang dituju contohnya DAF delivered at frontier ya diikuti nama tempat penjual bertanggung jawab atas pabean atau bea cukai bea masuk pajak dan biaya lainnya dilengkapi ya jadi sebelum masuk pelabuhan itu kapal sudah melendaftar dan membayar beberapa hal ya ketika barang tiba di frontier di perbatasan pembeli ya bertanggung jawab atas biaya barang dan biaya clear custom clear custom ini istilahnya bahwa dia sudah mengurus izin semua dokumen biaya cukai dia sudah selesai nah terminologi ini dapat digunakan ketika barang-barang ditransport dikirim melalui kereta api ataupun melalui jalan atau jalan raya ya kemudian ada desk delivered exit diikuti dengan nama pelabuhan yang dituju penjual bertanggung jawab untuk mengirimkan barang kepada pelabuhan yang dituju atau tempat yang ditentukan untuk pemindahan barang selanjutnya ada DEQ delivered x kue x kue atau kue jadi disini ada jadi katakanlah ada pelabuhan besar ada pelabuhan kecil pelabuhan kecil ini namanya kue atau kue ya disini pomanya katakan dari dari belawan port kelang port kelang ada lagi katakanlah pelabuhan X ini pelabuhan kecil di kota dari port kelang sampai ke pelabuhan X tersebut pembeli bertanggung jawab untuk bea ya duties dan charges biaya-biaya dan penjual bertanggung jawab pengiriman barang kepada pelabuhan yang dituju pembeli harus mengatur mengenai custom clearance ya oke aja boleh penjual pembeli mengambil alih asuransi kargo dan biaya lain selanjutnya ada disini namanya DDP delivered duty paid maksudnya apa diikuti dengan tempat pelabuhan nama tujuan disini pengirim pengirim penjual atau penjual bertanggung jawab untuk menangani semua tugas yang terkait dengan pemindahan barang dari mulai pabrik hingga ke pintu pembeli tanggung jawab pengirim atau penjual adalah untuk mengasuransikan barang dan menanggung semua beban biaya dan resiko termasuk pembayaran bea dan biaya pembeli membayar biaya dan biaya tambahan yang disebabkan oleh kegagalan untuk menyelesaikan barang impor tepat waktu istilah DDP ya istilah DDP Delivered Duty Paid cenderung digunakan dalam pengiriman antar moda jadi ada beda-beda moda pengirimannya atau jenis kurir nah sekarang kita lihat DDU Delivered Duty Unpaid kalau DDP paid sudah dibayar ini unpaid belum dibayar diikuti dengan nama tempat tujuan pengaturan ini pada dasarnya sama dengan DDP except kecuali pembeli bertanggung jawab terhadap atas bea duty bea bea biaya dan pajak penjual harus menanggung biaya resiko yang terlibat dalam membawa barang dagangan ke negara tujuan pembeli membayar biaya dan biaya tambahan yang disebabkan adanya kegagalan pengiriman ya kegagalan untuk clear the goods ya clear mengeluarkan apa apa namanya untuk menyelesaikan barang impor tepat waktu istilah ini dapat digunakan irrespective terlepas dari moda transportasi yang digunakan nah sekarang ada pertanyaan lihat pertanyaan berikut pertama what groups are the in core terms divided into in core terms dibagi menjadi kelompok apa dan seterusnya disini kalian jawab ada 9 nomor dan selanjutnya ada ini benar atau salah ada sekitar 22 nomor selamat bekerja demikian dari saya semoga bermanfaat terima kasih terima kasih